Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Marwanto saya adalah salah satu instruktur di pusdiklet penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Provinsi DKI Jakarta kantor saya di Jalan Rai Ciracas nomor 113 Jakarta Timur hari ini kita akan membahas tentang perilaku api dimana materi ini merupakan materi dasar bagi seorang petugas pemadam kebakaran atau orang yang ingin mempelajari tentang ilmu kebakaran khususnya tentang bagaimana upaya pencegahan kebakaran sangat penting materi ini karena merupakan dasar sehingga bapak ibu memahami tentang bagaimana api itu bisa terbentuk bagaimana kebakaran itu bisa terjadi dan yang paling penting bagaimana kita mampu melakukan pencegahan kebakaran sebelumnya jangan lupa subscribe dita terlebih dahulu push di klatkar 113 like and share di channel saya youtube bapak ibu sekalian kebakaran merupakan hal yang sangat memprihatinkan seorang akan mengalami kerugian yang sangat besar jika terjadi kebakaran tetapi bapak ibu tahu tidak bagaimana kebakaran itu bisa terbentuk sebelum kebakaran itu terbentuk maka ada bahan-bahan kebakaran atau bahan terjadinya kebakaran yaitu apa? api bapak ibu tentu tahu api itu seperti apa mungkin api ini merupakan sesuatu yang biasa kita lihat biasa kita rasakan bahkan cenderung merupakan sahabat kita keseharian untuk memasak dan lain sebagainya tetapi api itu apa sih sebenarnya? nah disini ada beberapa pendapat perahli apa itu api? pengertiannya apa? dan apa saja unsur-unsurnya menurut essential of firefighting atau IFSTA bahwa api adalah suatu reaksi rantai kimia yang dikenal dengan sebagai pembakaran atau secara umumnya adalah api itu merupakan pembakaran kemudian T. Gold dalam bukunya Fire Brigitte Training Manual mengatakan bahwa api atau pembakaran adalah suatu proses oksidasi cepat yang umumnya menghasilkan panas dan nyala T. Gold mengatakan dalam bukunya Fire Brigitte Training Manual sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang disebut dengan api adalah suatu reaksi rantai kimia yang berunsurkan bahan bakar panas dan oksigen yang umumnya menghasilkan panas dan nyala itulah pengertian daripada api tetapi kita sudah tahu bahwa api itu apa tetapi apa saja sih bahan-bahan pembentuk api kita mengenal adanya teori segitiga api tetrahedron of fire maaf fire triangle fire triangle ini adalah teori segitiga api dimana teori tersebut mengatakan bahwa unsur-unsur pembentuk api itu ada tiga yang pertama adalah oksigen yang kedua adalah panas dan yang ketiga adalah bahan bakar dan inilah unsur pembentuk api mari kita bahas satu per satu yang pertama akan kita bahas adalah oksigen tentu oksigen ini adalah unsur penting dalam kehidupan kita kita tidak bisa hidup kalau tidak ada oksigen dimana kita bisa mendapatkan oksigen tentunya kita bisa mendapatkan oksigen di dalam udara normal udara yang kita hirup ini semuanya tidak oksigen meri tetapi ada unsur-unsur lain salah satunya adalah oksigen unsur terbesar adalah nitrogen dan unsur-unsur lainnya nah bapak ibu sekalian ternyata oksigen dalam udara bebas itu sebesar 21% dan ini cukup untuk menyalakan api secara sempurna apinya yang bisa besar bahkan bisa mengakibatkan kebakaran yang hebat manusia dengan oksigen 21% bisa beraktifitas dengan baik bernafas dengan sempurna nyaman dan lain sebagainya kemudian perlu berapa persen sih untuk terbentuknya api ternyata bapak ibu sekalian untuk terjadinya api maka kandungan oksigen minimal yang dibutuhkan adalah 16% kenapa kita mempelajari materi ini karena ketika kita mempelajari materi ini kita akan tahu bagaimana api tersebut akan mati atau padam dengan cara apa dengan cara mengurangi jumlah kadar oksigennya bapak ibu tentu tahu atau bisa memperkirakan ruangan-ruangan seperti apa yang kemungkinan kadar oksigennya bisa berkurang sebagai contoh kontainer ketika terjadi kebakaran di sebuah kontainer ada besar kemungkinan bisa terjadi penurunan kadar oksigen sehingga api akan padam tetapi ingat bahwa api padam tersebut bukan berarti benar-benar kebakarannya padam bisa jadi karena kandungan oksigennya di bawah 16% sehingga apinya padam baik apa hubungannya oksigen dengan pembakaran dan juga aktivitas kita sebagai manusia kita bisa lihat ketika oksigen sebesar 21% maka api cukup besar bahkan aktivitas manusia itu cukup sempurna kita bisa berlari berbicara beraktivitas dan lain sebagainya lalu bagaimana kalau oksigennya 18% api mulai meredup tapi belum padam manusia pun mungkin akan mengalami pusing linglung atau kesulitan bernapas atau mungkin beberapa orang akan mengalami kehilangan kesadaran tetapi kalau oksigennya di bawah 16% maka api akan padam bahkan orang pun mungkin akan mengalami kesulitan bernapas inilah hubungannya antara oksigen pembakaran dan juga aktivitas kita sebagai manusia kita berlanjut pada unsur yang kedua yaitu panas apa itu panas panas adalah salah satu bentuk energi yang terjadi karena ada perpindahan suhu terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu yang rendah panas ini diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya pembakaran kita harus tahu sumber-sumber panas apa saja yang didekat dengan sekitar kita banyak sekali sumber panasnya salah satunya adalah listrik kehidupan kita sehari-hari kemudian dari bahan kimia kemudian panas dari panas nuklir matahari dan juga energi mekanik ini adalah sumber-sumber panas nah tentunya bapak ibu kita tidak membahas semua sumber panas tapi paling tidak kita membahas beberapa sumber-sumber panas yang mungkin sering kita temui yang pertama adalah sumber panas karena listrik ya bapak ibu sudah tahu listrik bagaimana listrik adalah salah satu pendukung kehidupan kita seluruh aspek kehidupan kita bahkan menggunakan listrik termasuk tubuh kita jantung kemudian otak kita otot kita bisa bergerak itu karena ada impuls listrik nah di rumah kita di kantor kita di tempat kita bekerja kendaraan kita juga menggunakan listrik apa saja resiko-resiko dalam penggunaan listrik salah satunya adalah pemanasan resistor bapak ibu bisa bayangkan ketika adalah sebuah device atau sebuah peratan listrik bekerja akan terasa panas jika tidak mampu terkontrol maka resistor tersebut akan mengalami penyalaan kemudian adanya arus bocor arus bocor itu bisa saja terjadi akibat apa penyambungan yang tidak sempurna atau kabel yang tidak baik atau tidak bagus kemudian percikan contoh percikan last listrik atau adanya hubungan arus pendek kemudian di sekitarnya ada bahan yang mudah terbakar percikan itulah yang menyebabkan kebakaran kemudian yang jarang kita pahami yang jarang kita hiraukan yaitu listrik statis salah satu produk alami listrik statis adalah petir atau halilintar yang sering kita lihat yang sering kita dengar dan kita rasakan dan juga microwave atau gelombang micro yang disebabkan oleh listrik ini adalah energi panas listrik yang umumnya kita temui di sekitar kita kita bahas tentang salah satunya yaitu energi panas mekanik nah bapak ibu energi panas mekanik ini seperti apa contoh bapak ibu tentu tahu bagaimana kerja kompresor yaitu ketika mengisi oksigen atau mengisi udara ataupun mengisi bahan lainnya dengan menggunakan kompresor sehingga masuk ke dalam sebuah tabung udara tersebut dimampatkan maka itu akan menghasilkan yang disebut dengan panas coba bapak ibu perhatikan kalau bapak ibu sebagai seorang pemadam kebakaran pada saat mengisi SCBA maka pada saat proses tersebut akan mengalami panas tabungnya akan cenderung panas kemudian energi panas mekanik yang lainnya adalah gesekan bapak ibu masih ingat bagaimana waktu kita pramuka dulu waktu kita masih SD SMP atau SMA atau mungkin bahkan sampai saat ini yang masih aktif di pramuka tentunya ada salah satu kegiatan yaitu membuat api dengan cara apa menggesekan batu menggesekan kayu dan lain sebagainya sehingga gesekan-gesekan tersebut akan menimbulkan panas yang lama-kelamaan akan menghasilkan api itu adalah salah satu energi panas mekanik kemudian energi panas lainnya adalah energi yang dihasilkan dari bahan-bahan alami ataupun bahan buatan ataupun bahan kimia lainnya nah kenapa bisa menghasilkan panas yaitu salah satunya adanya reaksi kimia dan juga adanya proses dekomposisi sebuah unsur atau sebuah bahan ya reaksi kimia ini menghasilkan panas yang disebut dengan reaksi eksoterem sedangkan reaksi pembusukan atau dekomposisi juga bisa menghasilkan panas bapak ibu bisa merasakan bagaimana kalau ada ditumpukan sampah sampah tersebut sedang mengalami proses dekomposisi atau pengurayan oleh bakteri cacing dan makhluk lainnya sehingga akan menghasilkan gas yang aromanya juga bisa kita cium dan juga menghasilkan panas dan ini ketika sudah mencukupi unsur-unsurnya maka bisa terjadi penyalaan secara sendiri kemudian unsur yang terakhir yaitu bahan bakar bahan bakar itu apa yaitu bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran semua benda apapun bendanya nah benda tersebut baik benda padat ataupun benda cair dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh atau sebagian dari dirinya atau benda tersebut ke bentuk gas agar dapat mendukung terjadi pembakaran atau dengan kata lain begini bahwa benda padat ataupun benda cair dia membutuhkan panas untuk mengubah bahan tersebut menjadi bahan yang mudah untuk terbakar atau mencapai titik nyalanya tentunya berbeda-beda kayu dengan solar titik nyala kayu lebih tinggi daripada solar solar dengan bensin titik nyalanya lebih tinggi solar daripada bensin bensin dengan alkohol lebih tinggi bensin dibandingkan alkohol maknanya apa semakin tinggi titik nyala sebuah bahan maka bahan tersebut akan semakin sulit terbakar tetapi semakin rendah titik nyalanya sebuah bahan maka bahan tersebut cenderung lebih mudah terbakar nah bapak ibu kita bisa tahu bahwa bahan bakar ini berbagai macam bentuknya ada padat ada cair dan ada gas nah ketiga bahan ini mana yang lebih mudah terbakar tentunya gas dengan syarat gas tersebut sudah sampai titik nyalanya demikian juga benda cair maupun benda kepadat baiklah bapak ibu sampai disini cukup jelas kita akan lanjutkan selain segitiga api juga kita mengenal yang namanya tetrahedron of fire tetrahedron of fire itu apa ketika api sudah terbentuk ketika api sudah terwujud maka pembakaran itu akan terus menerus pembakaran yang terus menerus itulah disebabkan karena adanya rantai reaksi kimia rantai reaksi kimia inilah yang akan membakar bahan yang lainnya juga ikut terbakar empat komponen bahan yaitu bahan bakar panas oksigen dan rantai reaksi kimia ini yang akan menghasilkan api dan penyalaan secara terus menerus sehingga bapak ibu ketika menyalakan api kemudian membakarkannya ke kertas maka rantai reaksi kimia itu akan bekerja pada kertas sehingga kertas tersebut bisa terbakar seluruhnya atau ketika terjadi kebakaran kebakaran awalnya kecil di setelah satu sudut rumah kemudian membesar sehingga membakar satu ruangan dan tidak terkendali membakar satu rumah bahkan tetangganya satu RT RW dan kita tidak tahu dan itulah kehebatan rantai reaksi kimia sehingga bisa menimbulkan kebakaran yang hebat nah sampai disini ada yang sudah tahu apa makna kebakaran atau apa arti dari sebuah kebakaran setelah kita tahu bagaimana proses pembentukan api lalu sekarang kita akan mencari tahu apa itu kebakaran kebakaran secara definisi adalah suatu reaksi atau suatu resiko dari nyala api yang tidak dikehendaki tidak terkendali dan mengakibatkan kerugian kata kuncinya disini apa bahwa ada api api tersebut tidak dikehendaki api tersebut tidak terkendali dan api tersebut mengakibatkan kerugian baik itu kerugian harta baik itu kerugian benda nyawa tidak tahu semua api yang tidak terkendali dan dia tidak dikehendaki dan mengakibatkan kerugian kita sebut sebagai kebakaran tidak pandang bulu apinya kecil apinya besar tidak pandang bulu ketika dia mempunyai tiga sifat tersebut maka disebut kebakaran bapak ibu bisa lihat dalam tayangan ini bagaimana rumah padat hunian bisa terbakar kendaraan yang kita sayangi bisa terbakar bahkan gedung perkantoran yang kita gunakan juga bisa terbakar itulah yang disebut dengan kebakaran nah kebakaran itu sendiri banyak sebabnya tapi ada istilah yaitu arson apa itu arson arson adalah perilaku sengaja membakar untuk mendapatkan keuntungan pribadi contohnya sabotase menghilangkan jejak klaim asuransi dan lain sebagainya itu adalah tindakan yang tidak manusiawi tentunya arson ini adalah suatu tindakan yang tidak bisa kita tolerir tetapi kita tidak tahu bagaimana hal tersebut bisa terjadi yang perlu kita ketahui bagaimana kita mencegah segala kemungkinan terjadinya kebakaran baik bapak ibu ketika kebakaran itu sudah terjadi kemudian kebakaran itu kenapa kok bisa merambat karena kebakaran itu ada proses pemindahan panas pemindahan panas yang pertama adalah karena adanya perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas dari sebuah tempat ke tempat lain yang dihantarkan oleh benda logam contoh begini ketika ada sebuah bangunan gedung kemudian di dalam bangunan gedung tersebut ada sebuah pipa atau ada sebuah tiang yang terbuat dari besi maka tiang tersebut menjadi media untuk terjadinya perambatan panas perambatan panas yang terjadi itu disebut dengan konduksi nah seperti itu sebagai contoh simulasi pada tayang tersebut kita bisa melihat bagaimana sebuah pan dibakar secara langsung kemudian kita bisa merasakan bagaimana gagangnya itu panas padahal dia tidak dibakar itu melalui konduksi kemudian perpindahan panas melalui konveksi melalui udara nah melalui udara ini karena udara panas ini cenderung ringan maka dia akan cenderung terbang ke atas pada sampai titik tertentu ketika di atas tersebut ada benda yang mudah terbakar maka benda tersebut akan mengalami penyalaan kemudian perpindahan panas secara radiasi melalui gelombang gelombang radiasi ya sebagai contoh adalah sinar matahari yang kita rasakan saat ini tentunya sinar matahari tersebut berpindahnya melalui radiasi dan radiasi ini cenderung lebih jauh cenderung lebih tajam sehingga kita perlu hati-hati pada perpindahan panas karena radiasi baik kemudian kita akan membagi kelas kebakaran kita akan membagi ini berdasarkan permenakar nomor 4 tahun 1980 ini masih kita gunakan di peraturan ini mengatakan bahwa klasifikasi kebakaran itu dibagi menjadi 4 yang pertama adalah kelas A yaitu kelas benda padat kecuali logam benda padat kecuali logam perlu diingat bapak ibu ada contohnya kayu kertas plastik kain dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kelas A dan kelas A ini sangat efektif dipadamkan sangat efektif dipadamkan menggunakan air dan juga busa kelas A atau foam kelas A kemudian kelas kebakaran yang kedua adalah kelas kebakaran benda cair dan gas yang mudah terbakar contohnya oli bahan bakar minyak dan gas dan kelas ini sangat efektif dipadamkan menggunakan bahan bahan yang dapat menghambat rantai reaksi kimia kemudian bisa dengan cara smoldering atau penutupan atau dengan cara pengurayan memindahkan bahan bakar dan juga bisa menurunkan temperatur di area yang belum terbakar sehingga ini bisa mengalami pemadaman yang sempurna yang ketiga adalah kebakaran kelas C yaitu kebakaran peralatan listrik yang masih mengandung arus listrik sebagai contoh televisi yang sedang kita tonton tiba-tiba terbakar komputer yang sedang kita gunakan tiba-tiba terbakar kemudian AC yang kita nikmati kesejukannya terbakar itu masuk ke dalam kelas C tetapi ketika listriknya dipadamkan maka kelas tersebut sudah berubah menjadi kelas A yaitu kelas benda padat nah kenapa mesti kita tahu bahwa kelas A dan kelas C ini harus kita bisa bedakan dimana kelas A dimana kelas C kelas C intinya adalah ketika masih ada arus listriknya peralatan listriknya masih ada arus listriknya tetapi kalau listriknya sudah tidak ada arus listriknya sudah hilang maka dia berubah menjadi kelas A ketika dia ada di kelas C maka media pemadaman yang cocok adalah media yang mengandung bahan non-konduksi atau tidak mengantarkan listrik kemudian putuskan arus listriknya dan jika sudah putus maka dia berpindah kelas menjadi kelas A maka gunakan media pemadaman yang sesuai dengan kelas A ataupun api kelas B nah ini bisa kita manfaatkan kemudian yang terakhir adalah kelas kebakaran D yaitu kelas kebakaran benda-benda logam banyak contohnya natrium seng dan lain sebagainya itu adalah kelas kebakaran D kelas kebakaran D ini Bapak Ibu dipadamkannya hanya menggunakan media khusus ya media khusus yang mampu memadamkan kelas kebakaran D baik dan ini tidak semua orang tersedia ya umumnya adalah daerah-daerah atau pabrik-pabrik tertentu yang menggunakan bahan tersebut untuk media pemadamannya kemudian masih ingat tentang tetrahedron of fire tetrahedron of fire ini akan juga menentukan bagaimana metode pemadamannya yang pertama metode pemadaman ini adalah dengan cara menghilangkan salah satu unsur yang pertama adalah unsur oksigen ketika oksigennya kita hilangkan maka api akan padam ya begitu pula ketika unsur yang lainnya kita hilangkan panas maka api pun akan padam demikian pula ketika unsur yang lainnya kita hilangkan yaitu bahan bakar maka api pun akan padam atau unsur yang keempat yaitu rantai reaksi kimia yang kita hilangkan api pun akan padam prinsipnya adalah bagaimana pemadaman itu kita lakukan yaitu dengan menghilangkan salah satu unsurnya misalkan oksigen kita hilangkan atau unsur panasnya kita hilangkan bahan kimianya kita hilangkan atau kita merusak rantai reaksi kimianya maka apinya akan padam nah bapak ibu kita akan lihat bagaimana tahap perkembangan api tahap perkembangan api bapak ibu bisa melihat dari grafik perkembangan api ini grafik perkembangan api ini menunjukkan bagaimana proses perkembangan api dari api yang kecil kemudian dia membesar dan akhirnya api tersebut mantap kemudian akhirnya menyurut tahap pertama atau fase pertumbuhan diawali ada diawali dengan munculnya api api cenderung kecil dan api terus berkembang dan bahan bakar masih cukup banyak umumnya pada tahap awal ini proteksi yang aktif adalah proteksi kebakaran aktif seperti detektor fire alarm apar hidran ataupun sprinker nah jika ini tidak mampu mengatasi kebakaran maka api cenderung akan terus berlanjut dan dia akan masuk ke dalam fase yang kedua atau tahapan yang kedua tahapan kedua ini peningkatan panas dan nyala api terjadi kemudian kemungkinan akan terjadi yang namanya flash over seluruh material terbakar dan kebakaran sulit dikendalikan ketika kebakaran sulit dikendalikan maka proteksi yang bekerja pada bangunan tersebut adalah proteksi kebakaran pasif contohnya adalah dinding penyekatan ruangan kemudian pintu tangga darat dan lain sebagainya ini yang akan bekerja kemudian kebakaran terus berlanjut sehingga kebakaran tersebut masuk dalam tahapan ketiga yaitu tahapan dimana fase stabil dimana ruangan beserta isinya terbakar secara sempurna ini bagaimana kemampuan proteksi pasif bekerja kalau proteksi pasifnya gagal maka kebakaran akan berpindah atau merambat ke tempat lain tetapi jika proteksi pasifnya bekerja secara baik maka kebakaran akan berlanjut ke fase yang berikutnya yaitu tahap keempat seluruh material terbakar habis api mulai surut tapi ingat di tahapan keempat ini ada kemungkinan yang namanya backdraft dimana backdraft tersebut diakibatkan karena uncur oksigen dalam pembentukan api mulai berkurang hati-hati dalam fase tahapan empat ini atau mungkin bapak ibu atau pemadam kebakaran datang sehingga kebakaran tersebut mampu diatasi maka kebakaran tersebut akan masuk ke dalam fase pendinginan atau surut bapak ibu sekalian tadi di tahapan kedua kita mengenal ada namanya flash apa itu flash over flash over itu adalah penyaraan secara simultan terhadap semua benda yang mudah menyala dalam ruangan tingkat panas yang tinggi dari lantai hingga langit-langit atau istilahnya kebakaran penyalaan secara serentak awalnya api kecil kemudian dia semakin membesar semakin membesar kemudian umumnya dia akan menyala di siling atau di atas kemudian akan terjadi penyalaan atau pemanasan secara sempurna bahan-bahannya menjadi mudah menyala ketika bahan-bahannya mudah menyala maka bahan tersebut akan menyala dengan sendirinya maka akan terjadi yang namanya tahapan flash over pada tahapan flash over ini maka kandungan oksigennya akan mulai berkurang bisa jadi ruangan tersebut adalah kendap udara sehingga oksigen dalam ruangan tersebut akan berkurang akibatnya ruangan tersebut akan mengalami penyurutan nah disitu ada kemungkinan yang namanya backdraft sehingga kita harus waspada karena surutnya kebakaran itu bukan karena apinya padam karena unsur pembentuk apinya hilang salah satu yaitu apa oksigen sedangkan disana panasnya masih cukup tinggi bahan bakarnya masih cukup banyak tinggal menunggu oksigen hati-hati maka ketika kita lalai atau kita lengah atau mungkin ada sesuatu yang mengakibatkan udara dari luar masuk maka akan terjadi yang namanya backdraft hati-hati rekan-rekan bapak ibu yang bertugas sebagai pemadam kebakaran kalau menemukan sebuah ruangan yang diindikasikan terjadi potensi backdraft maka kita harus berhati-hati bapak ibu kita lanjutkan yaitu dengan hasil-hasil pembakaran hasil-hasil pembakaran tentunya kita sudah tahu apa saja salah satunya adalah panas dan nyala uap mudah menyala itu merupakan hasil produk kebakaran karena adanya rantai reaksi kimia sehingga menghasilkan uap yang mudah menyala dan terus menerus sampai bahannya habis kemudian panas yang kita rasakan kemudian gas-gas baik itu gas beracun kemudian nyala api yang kita lihat dan juga asap hati-hati ada namanya karbon monoksida dari hasil pembakaran karbon monoksida ini sifatnya tidak berwarna tidak berbau tetapi dia memiliki daya ikat terhadap hemoglobin yang cukup tinggi hati-hati ketika karbon monoksida masuk ke dalam tubuh kita maka hemoglobin kita akan dihisap atau diikat oleh karbon monoksida kemudian karbon dioksida juga akan dihasilkan hati-hati ini adalah racun yang racun yang sangat berbahaya jangan lupa ada hidrogen cyanida hasil pembakaran ini juga merupakan racun yang sangat beracun gas yang sangat beracun maksudnya kemudian adanya uap air kemudian adanya sulfur dioksida dan zat-zat lain yang kita tidak ketahui demikian bapak ibu pembahasan tentang perilaku api mudah-mudahan pembahasan ini bisa memberikan pencerahan kepada bapak ibu sekalian dan kita juga bisa berdiskusi tentang perilaku api ini jika ada hal-hal yang kurang atau tidak pas bapak ibu bisa komentar di channel saya ataupun bisa memberikan masukan secara langsung melalui email terima kasih atas perhatiannya selamat bertugas semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati